Intro Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ADPR di Kabupaten Tanggamus melakukan kegiatan hearing dengan pendapat terhadap Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Y Agung, Tanggamus. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi terhadap permasalahan warga Kota Agung terkait air mampet tidak lancar. Masalah itu sudah berlangsung lama tahunan tak kunjung diselesaikan. Menurut Direktur PDAM Y Agung Kabupaten Tanggamus, Johnson M. Benahor mengatakan, kami selalu merespon adanya laporan dari masyarakat terkait keluhan air yang sering macet tidak lancar. Kami selalu berupaya agar masalah air tidak lancar ke perumahan warga, segera kami atasi agar keadaan air dalam pengiriman untuk masyarakat selalu lancar. Lancar Pak ya, jadi izin nanti akan kami lengkapi. Tapi yang kami ajukan ke Pembeda itu mudah-mudahan lengkap. Ini karena situasi nanti kalau pun itu akan kami lengkapi, termasuk masalah risk pump. Bahkan untuk 30 tahun yang akan datang Pak Kami sudah merencanakan, jadi ada perencanaan di situ, jangka pendek, jangka pendengar, dan jangka panjang. Jadi termasuk yang dibilang Pak Joni juga tadi, mungkin nanti akan kita bikin secara detail semua permasalahannya, dan mungkin apa yang menjadi prioritas kita, yang jelas. Termasuk mungkin yang dibilang Pak Harbi tadi, bahkan di dalam program itu, risk pump menyeluruh itu, ya apakah itu nanti di sumber war, termasuk di punggung juga sudah di rekenakan ya Pak. Tapi tentunya nanti, ya sesuai dengan kondisi keuangan, tapi itu semua sudah ada. Jadi daerah-daerah yang belum terlayani juga sudah masuk di dalam risk pump. Rencana layanan untuk selanjutnya. Jadi mungkin sementara kita fokus dulu ke yang sudah existing sekarang, yang sudah anu, yaitu tadi, ya mohon maaf, kalaupun kami sajikan di situ kurang lengkap, kami siap untuk memperbaiki dan menjelaskan sedikit-sedikit-sedikit mungkin. Jadi, tetapi yang jelas jawaban kami, bahwasannya kritik ataupun komplit masyarakat kami terima, dan kami janji itu akan kami benahi semua. Tentunya butuh dukungan dari Bapak-Bapak dan Dewan, mungkin untuk mengandungkan ke pihak penda, supaya, karena kami punya keterbatasan Pak, di dalam pembiayaan, tapi sepanjang itu masih ranah kami, memang secara sederhana akan kami bayarkan. Dan termasuk yang masalah ke kapal tadi, kami tidak mengistimewakan, tidak. Itu permintaan kapal itu, Pak, tidak setiap hari. Jadi, tidak serta-merta, kalaupun itu ada keluhan masyarakat, mati air itu, karena ke kapal, tidak. Memang ada kekurangan kami, itu tadi saya tidak bisa diparang kecah, dan bisa dibuktikan, misalnya, satu, dua, tiga hari tidak diisi ke kapal, apakah ngadir air ini? Berarti kan di hubungan langsung. Masalah ada pemikiran masyarakat itu, ya kita hadai itu. Yang jelas, ke kapal juga kita layani, karena itu sesuai aturan, dan masyarakat juga yang perlu, harus kita maksimalkan. Dan juga rencana, respam itu nanti akan kita tata semua, semuanya yang suka di prioritas. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin akan ditambahkan ke kapal kami, melalui dewan yang terhormat ini. Selama ini, PDN itu tidak pernah terlibat dengan proyek. Maksud saya, yang mengajukan itu dari PU. Contoh, termasuk masalah batu keramata. Itu kan dari DAK. Jadi artinya kita tidak terlibat. Jadi harapan kami ke depan itu, ya tolong, kalau pun ada proyek dari PU, di dalam perencanaan ini, tolong PDN dilibatkan. Jadi supaya ajas manfaatnya itu, betul-betul real. Dan perlu saya sampaikan, banyak di PDN tanggangung itu, proyek tidak berguna sama sekali. Karena tidak dilibatkan, termasuk di Tangan Padang, dibanding Agung itu Pak. Apa salahnya, karena tidak dilibatkan. Ya tidak dilibatkan, tahu-tahu ada proyek. Kan mekanismenya seperti ini. Begitu proyek itu diserahkan, ke PDN itu tidak menang. Bahkan sekarang Pak, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua, dengan Pak Anglota, di Lampung Timur, di dalam penilaian secara spang nasional, ada di kecamatan Padawung Timur. Kita tidak tahu lokasinya di mana. Jadi itu mudah-mudahan, di forum yang berharga ini, yang PDN juga dilibatkan, yang memang di dalam perencanaan. Jadi ada manfaatnya. Jadi itu ada itu, ratusan buca mungkin di Tangan Padang, dari tikungan itu, kebetulan ke sekolah SMK. Itu salah satu contoh Pak, dan mungkin contoh-contoh yang lain. Itu 2020. Bukan, nggak lamanya. Kalau 2020 ini, yang anggaran sedang berjalan, terdapatkan sama Pak Ketua ini. Belum, belum. Ya memang ada informasi dari PU, tapi kita datanya belum ada Pak. Rencana warna sobat, DDD. DDD. Kan, karena republikan semua, ada suatu keberuntungan, kita hanya bagian tenggang, seperti yang realisasi. yang lain itu kan pending. Jadi itu, niatan kita kan untuk menambah debit Pak. Artinya yang tadinya, 5 liter mungkin jadi 10 liter. Yang tadinya, BIPan Pak ini jadi 6 liter. Cuma itu tadi, seperti yang dibilang Pak 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 Ketua, itu kan ada kepentingan-kepentingan di sana. Artinya, termasuk kendala kami juga sekarang, saya udah cari datanya itu, status mata air itu seperti apa, apakah hak pakai, apa pinjam, atau asin itu masih bisa cari Pak sekarang. Jadi datanya enggak ada. Enggak bukan itu. Maksudnya, itu kan sudah terlaksana ya. Bekerjaan itu sudah terlaksana. Sudah dipasang lipatnya. Ya. Walaupun tidak sesuai dengan. Intinya, menambah debit. Ya. Supaya meningkatkan pelayanan busnya di unik benda, yaitu kantor benda, beserta sekitarnya. Tetapi itu tadi saya lihat, karena itu ranahnya BU, walaupun ini, kan artinya, yang memberikan pekerjaan dari BU Pak ke rekanan. Dalam hal ini, berkorong. Mungkin setelah pengkorong selesai melaksanakan, diserahkan ke BU. Seharusnya, kan BU menyerahkan ke VDM, untuk pengelolaan. Sampai sekarang ini Pak, belum. Belum. Semua yang diserahkan ke kita, jadi kita menunggu. Setelah nanti, diserahkan ke kita, speknya seperti apa, kan kita kaji Pak. Mungkin akan kita ubah, mungkin zona, di situ pendidikan, akan kita ubah. Jadi sampai sekarang masih menunggu. Belum, belum Pak. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Tanggamus, Fahruddin Nugrah, mengatakan, bahwa kami meminta fokuskan, pada program jangka menengah dan panjang sebagai langkah strategis, khususnya penyaluran air pump kepada masyarakat. harus kita pikirkan untuk depannya. Jadi, apakah memang sudah ada rencana jangka panjang, kemudian rencana jangka menengah, menengah dan rencana jangka petek dari PDAM, untuk menjawab kemasalahan-kemasalahan, dan juga untuk penumpangan PDAM depannya. karena saya melihat ini masih apa ya, kerjanya masih tidak ini, kalau kata saya, tidak apa, tidak tidak menjawab kemasalahan-kemasalahan itu. Contohnya, pengadaan BIPA, ini BIPA ini kan dari pemerintah, kalau PDAM kan mengajukan, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah bangunan, itu mengadakan BIPA itu. Tapi, tentu saja harapan itu mengajukan dan turunnya bantuan ini, fasilitas ini, harus sudah sesuai dengan rencana jangka panjang atau jangka menengah dari PDAM, biar tidak mengacak-ngacak lagi. Kalau dia rencana jangka panjangnya 7 inci, kemudian yang keluarnya 3 inci, nanti ke depannya kan semakin sulit lagi untuk pengembangannya. Ini kan target capaian berapa ribu, masa berapa ribu rumah yang terlalu, terlayang itu tidak akan pernah bisa terkenuhi. Itu harapan saya sebelum ke teman-teman agota Pemisi 2. Jadi, apakah sudah ada rencana jangka panjang menengahkan hingga pendek dari PDAM-nya? Itu mungkin pertanyaan saya. Berikutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan komisi 2 untuk menyampaikan pendapatnya ataupun ada yang ingin tekan-tepannya ataupun ada yang ingin memberikan masukkan kepada rekan-rekan dari PDAM-nya. Itu, saya persilahkan. Ya, Pak Haji Hantius, air PDAM ini bukan sumber air murni hanya untuk PDAM. Ini ada untuk seringgasi ada untuk konsumsi masyarakat di luar untuk menggunakan PDAM. Jika itu sudah menjadi sumber air turun-menurun yang dipakai oleh masyarakat untuk menulis kebutuhan. Rata-rata seperti itu. Yang saya pahami. Intinya, intinya bahwa PDAM itu mumpah. Karena yang mana? Yang duluarnya masyarakat itu. Yang duluarnya masyarakat, yang menggunakan sumber air itu. Tapi PDAM mumpah. Mumpah, harapannya ini bisa berbagi. Tapi, tadi pemasar tidak ada yang bocor, irigasinya semakin banyak, butuhnya semakin besar. Ini tentu harus ada jawaban. Makanya, saya bahkan berpikiran begini, kalau memang ada jangka panjang bahwa untuk ketentingan kepentingan ketersediaan air kita gak angus, tentu dengan hitung-hitungan yang sudah cukup bagus sedikit, kalau itu perlu dihajukan, dihajukan. Seperti umpama, kita membedung apa gitu, sumber mata air membedung ini. Ini mulai sih. Ya, sudah lanjutkan ya. Umpama begini, kalau memang ada rencana, rencana bahwa untuk memenuhi kebutuhan, kita gak selama dia akan menggunakan sumber-sumber air yang sudah ada. Sumber-sumber air yang sudah ada itu. Saya yakin gak lama, pasti sudah gak cukup lagi. Sumber-sumber air itu. Jadi harapannya ada rencana strategis dari PDRM bahwa kita akan menggali sumber air yang baru. Yang mungkin harapannya tidak dipakai bareng-bareng khusus PDRM saja untuk memenuhi buter. Walaupun memang ada, walaupun memang ada dan itu tentu dengan sumber dana yang cukup besar, maka Komisi 2 pun berhormat untuk membantu dalam ketika ini dalam proses penganggarannya. Dalam arti kata kami yang dibanggar, Komisi 2 ini banyak yang dibanggar. yang tidak tahu ini memang ternyata strategis dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan ketersediaan air untuk jangka waktu yang panjang. Ya pasti kami akan buat penganggaran untuk mendorong itu. Itu mungkin. Sumber air PDRM ini bukan sumber air murni hanya untuk PDRM. Ini ada untuk dirikasi, ada untuk konsumsi masyarakat di luar untuk menggunakan PDRM. Dalam arti kata ini sudah menjadi sumber air turun-menurun yang dipakai oleh masyarakat untuk memulai kebutuhannya. Rata-rata seperti itu. Ya saya pahami. Intinya bahwa PDRM itu rumpah. Karena yang mana yang duluan masyarakat itu. Yang duluan kan masyarakat yang menggunakan sebut air itu. Tapi PDRM lumpang. Lumpang harapannya ini bisa berbagi. Tapi tadi pemasar tidak ada yang bocol, irigasinya semakin banyak, butuh air semakin besar. Ini tentu harus ada jawaban. Makanya saya bahkan berpikiran begini. Kalau memang ada jangka panjang bahwa untuk kepentingan kepentingan ketersediaan air di Tanggamus tentu dengan hitung-hitungan yang sudah cukup bagus. Kalau itu perlu dihajukan, dihajukan. Seperti rumpama, kita membedung apa gitu, sungguh matahari membedung Sementara anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus Hardi Yus mengatakan, sampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan pihak PDAM kami akan bantu dalam penganggaran sarana-perasarana agar kondisi masyarakat terhadap air bersih dapat terasana dan lancar. Karena ini ada kualitas air yang kurang baik, itu perlu apa namanya perbaru yang untuk menjenihkan air kaporin kaporin masyarakat kaporin perbaru kaporin berapa ini kan dikonsumsi oleh masyarakat kita dengan sampai kena airnya kurang baik sehingga dikong penyakit mereka mengkonsumsi ini ini yang berteran sini itu anggaran berapa sehingga kita bisa sharing di sini kan nanti kita kita sama ajukan kependahan berapa kependahan yang sebenarnya jangan tinggalkan sini bagus bocor sana sana bagus bocor sini lagi kan borong-borong seperti kami di pukung itu kan belum nyampe kan air sampai ke pukung belum sampai batas terampadak kan terampadak itu mungkin sudah sedar sendat ini air ini nyampe dan kantor ini fiskaja pun air ini ada ngadat ini arti belum terlatasi nah lebih baik coba dianggalkan angka-angkanya waktu berapa waktu berapa kan untuk pipa kukuran sekian sekian ini sekian mana sudah harus diganti bidang anggaran sekian gitu kan kita pengen tahu juga berapa sih butuh sebetulnya untuk perbaikan BDM secara menyeluruh walaupun tidak menyeluruh yang 50% yang duluan kita asasi dulu untuk konsumsi masyarakat ini kan sehingga kita bisa enak kan nah dan juga terhadap apa tadi itu untuk konsumsi kapal tadi ya nah itu jangan-jangan jangan sampai mendahurukan itu masyarakat dulu jadi utama memang semuanya PAD nah coba apa ya coba minta di Andalisa buku ini gitu kita tahu kebutuhan sebelum berapa jangan sampai ini kita mengatasi karena pekor ini pekor lain juga bermasalah lagi gak habis-habisnya nah itu apakah para karyawannya sudah sudah malas bekerja mungkin tidak terpenuhi gajinya waktu itu nih gajinya apa ya tiap bulan itu gaji mereka itu lancar nah ini kan faktor juga kalau karyawan kita itu bekerjanya gak sesuai cukup upahnya itu kan mereka malasan juga seperti ini kita bekerja maksim maksimal gitu nah itu jadi saya minta coba dianggalkan dulu berapa sih kebutuhan yang sebetulnya ini masalah ini ya Pak Ekon Sodya siap-siap ini mulai dulu hambatasan hambatannya apa kita atasi kayak gitu itu Pak Jerson bisa mencarikan solusi-solusi terkait dengan masalah pemahaman kalau kira-kira pada itu bisa menjawabkan walaupun di sini tidak ada lagi jelaskan kami minta tolong dijelaskan secara detil contoh di Pekun Pusat masalahnya apa apa watermarker apa terkait dengan pipa dan lain-lain kemudian di Pekun terbayar dan lain-lain biar detil kemudian seperti disampaikan di bawah di bawah emang betul harus ada rencana strategis dan rencana teknis harus ada dihitungan berapa diberi biaya apalagi disampaikan oleh Pekun bahwa alhamdulillah sekarang ini sudah ada cash flow di luar operasional betul ya sudah ada cash flow nah cash flow itu kan bisa dimanfaatkan minimal mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada jadi coba walaupun saya Pekun sudah punya pemikiran pengepahannya itu pokok ini apa karena disini tidak dijelaskan secara detail hanya masalah yang ini tidak disebutkan ini pokok mana masalahnya kami ingin tahu selamat menikmati terima kasih minimal terima kasih selamat menikmati terima kasih menikmati tapi mendorong komisi selamat komisi 2 untuk bergerak cepat dengan adanya pendanaan yang ada terlalu cash flow yang walaupun saya kamu juga tahu mungkin tidak besar tidak ada saran yang menikmati komisi 2 ini lebih naik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya beberapa bulan lagi terkait dengan kuah PPAS ini sudah tentu pasti Pak Diri itu sudah punya gambaran opini yang akan diusulkan 2021 kalau saya akan itu hafal hari ini gak bawa dokumennya yang akan diusul-usulkan tapi yang untuk 2021 punya gambaran opini berapa apa mau beli watermetter apa mau beli pipa yang berkaitan dengan pengajuan kepemperintah baik itu AKBD apa dana dari dak pusat dan lain-lain saya minta penjelasan dari Pak Diri itu untuk perencanaan 2021 kemudian saya juga minta jelaskan apa-apa saja 2020 kemarin yang diusulkan terrealisasi walaupun contoh Pak Diri itu tidak mengajukan terdapat agar kami juga bisa memetakkan juga oh ini ternyata sudah selesai tinggal oh yang ini tapi kalau hanya memutar di situ kan apanya terus temui masalah terus kami minta penjelasan dengan Pak Diri itu berkaitan dengan anggaran agar kawan-kawan komisi dua bisa men-support untuk 2021 men-support menerai disampai kata-kata komisi dua tadi kalau sudah punya gambar bisa mendorong nanti dibanggar apakah akan mendutangkan APBD atau dana-dana dan lain-lain untuk 2021 saya yakin sudah punya pengatang walaupun hubungannya tidak di bawah kemudian 2020 tahun dijelaskan juga itu terima kasih jadi kebetulan kami tidak menjejati tapi di bulan-bulan yang lalu memang ada ke kantor kita untuk investor minta kerjasama cuma sampai sekarang ini belum berkelanjutan bercana di dalam buatan K bagi handi ya tapi karena masih kerepotan kita artinya di dalam pengumusi ini belum secara intens dan juga belum sampai ke KMOI tapi sudah pernah kemamparan mungkin itu sebagai gambaran Pak dan memang PDIM dimungkinkan itu untuk sama dengan PDIM apabila mungkin misalnya PDIM tidak mencukupi mungkin sebagai gambaran dan juga akan mungkin saran dari Pak Komisi 2 akan kita lanjutin nanti yang artinya kuingin solusi ya bagus untuk PDIM dan juga mungkin untuk pengusaha itu siapa akan kita lanjutin dikejar itu Pak wumpung biar masih siap itu berpalit keempat raya dan kita kecewa ya tapi pertanyaan saya tadi yang mana Pak yang baru sudah ada enggak rencana untuk membuat mengelola sumber-sumber baru jadi kami melalui Dewan yang terhormat ini selama ini PDIM itu tidak pernah terlibat dengan proyek maksud saya yang mengajukan itu dari PU contoh termasuk masalah Batuk Ramata itu kan dari DAK jadi artinya kita tidak terlibat jadi harapan kami ke depan itu ya tolong kalau pun ada proyek dari PU di dalam perencanaan ini tolong PDIM dilibatkan jadi supaya ajas manfaatnya itu betul-betul real dan perlu saya sampaikan banyak di PDIM tanggangung itu proyek tidak berguna sama sekali karena tidak dilibatkan termasuk di Tangan Padang dibanding ngagung itu Pak apa salahnya karena tidak dilibatkan tidak dilibatkan tahu-tahu ada proyek kan mekanismenya seperti ini begitu proyek itu diserahkan KPD AI sudah tidak menang bahkan sekarang Pak Pak Wakil Kedua dengan Pak Anggota di Lampung Timur di dalam penilaian secara sepanjang nasional ada di kecamatan Padawung Timur kita tidak tahu lokasinya di mana jadi itu mudah-mudahan di forum yang berharga ini yang KPD AI juga dilibatkan yang memang di dalam perencanaan jadi ada manfaatnya jadi itu ada itu ratusan putak mungkin di Tangan Padang dari tipungan itu kebetulan ke sekolah SMK itu salah satu contoh Pak dan mungkin contoh-contoh yang lain itu 2020 bukan gak ramanya kalau 2020 ini yang sedang berjalan terdapat sama Pak belum ya memang ada informasi dari PU tapi kita datanya belum ada Pak berjalan 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 di Tidik Tidik tadi sudah banyak yang kita elaborasi dan juga ada simpul-simpul sementara yang didapat kemudian terkait dengan kasuistik tadi sudah ada perjawaban daripada Direktur bahwa dia sebenarnya menyelesaikan permasalahan yang ada yang mengemuka sekarang dan tentunya dengan dengan ini kan taktis berarti dicara diopetnya taktis yang sesuai dengan kemampuan dari BKN sendiri karena kaitannya itu banyak banyak kaitan-kaitan kurangnya debit itu banyak sekali variabel-variabel tentunya bukan hanya satu bahwa itu lari ke tongkan bukan hanya satu itu lari ke sawah tapi banyak sekali dari variabel nah ini yang tentunya satu persatu harus diselesaikan variabel-variabel menyebab kekurangan debit ini kemudian juga terkait dengan jangka menengah kita juga sudah sedikit mendengar pengaparan dari Pak Direktur apa yang akan dilaksanakan dan juga kita juga mendengar berita ini ya berita bagusnya bahwa kalau dulu kan 2010 itu Pak Direktur ngomongnya karena dia sampai minjem untuk gaji karyawan sekarang sudah ngomong bahwa hari ini dia gak perlu minjem lagi mutang lagi untuk gaji karyawan tapi sudah ada lebih kalau tidak untuk pengembangan-pengembangan yang skala-skala kecil nah ini berita bahagia juga bagi kita tapi tidak pertemuan-pertemuan kita hasilnya juga bermanfaat hasilnya juga menyumbang menyumbang pandangan-pandangan tapi tidak atau membuka cakra walau pemikiran bagi kita semua tentunya dan tentunya juga kami dari komisi dua berkomitmen juga gitu untuk terus membantu memfasilitasi apabila ini terkait dengan kebijakan-kebijakan anggaran di DPRD untuk tentunya kami datang tetapkan adalah untuk semakin menyempurnakan pelayanan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi tanggal kemudian kemudian juga tadi juga disampaikan juga gitu dari evaluasi-evaluasi uang ada proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi PDAM belum termanfaatkan paling tidak nah ini juga jadi masukan bagi kita untuk ketika bicara dengan PU bicara dengan dengan Pak Pedang tentu harus nah kalaupun ada proyek bukan hanya sekedar proyek untuk sekedar kerja kalau cuma kerja ya semua bisa kerja tapi bermanfaat atau tidak dan ini berguna atau tidak proyek-proyek ini dan ini mendukung gak bekerja dari pendidikan atau tidak nah ini harapannya ini jadi masukan bagi kita cuma untuk kalau ketemu dengan PU untuk membicarakan ini juga kami dibanggar pun kalau ketemu PU dan Bapak Pedang ketika bicara tentang PDM pasti akan menunggu ini jangan ngaju-ngajuin yang besar yang apa yang tidak bermanfaat tapi yang bermanfaat walaupun sumber dananya dari pusat sebanyak tapi yang pusat juga harus bermanfaat dari daerah dan walaupun tidak bermanfaat harapannya kalau bisa PDM tolak juga gak apa-apa kalau emang tidak sesuai dengan rencana itulah perbunyanya yang kamu dengar yang jangka panjang kalau dia tidak sesuai dengan rencana itu ini tidak mendukung jangka pendek tidak mendukung pusat menengah jangka panjang harusnya bisa ditolak terkait dengan program-program itu itu saja terima kasih atas segala perhatiannya terima kasih keberkircina dan mengurut kemisidua atas kebetulannya terima kasih Pak Direktur PDM dalam jajarannya terima kasih InstanFest terima kasih dari pihak kores yang telah hadir dan tentunya harapannya ini semakin memperbaik langkah-langkah kinerja dari KDAM dengan mengucap atau melalami masalah dengan pendapat kita pada pagi sampai sehari ini kita tutup selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Tenggamus Lampung Riki Resnov Sabure TV melaporkan selamat menikmati Terima kasih.